Selamat sore semuanya teman-teman Hari ini adalah sebuah program baru dari Synchron Arts City Gate Dimana kita akan sama-sama belajar yang namanya Public Speaking Gue cuma mau bilang disini bahwa semua orang bisa berbicara Tetapi tidak semua orang bisa untuk menyampaikan Sekali lagi, semua orang bisa berbicara Tetapi tidak semua orang bisa untuk menyampaikan Dalam hal ini, ketika berbicara konsep Public Speaking Atau berbicara di depan publik Versi gue Sang Idola MC adalah Anda, elu, berani berbicara minimal kepada bokap nyokap Berani minimal berbicara kepada suami Berani minimal berbicara kepada istri Itu konsep yang paling dasar Jadi berbicara Public Speaking alanya gue Sang Idola MC Artinya bukan berbicara untuk make money dulu Tetapi bagaimana untuk prosesnya Ketika elu berkeinginan untuk berbicara Ada istilah tak kenal makata sayang Mungkin disini ada teman-teman yang sudah Ada teman-teman yang sudah kenal, ada yang belum Nama gue adalah Sang Idola MC Dan sampai hari ini gue adalah praktisi untuk Public Speaking Dalam hal ini gue adalah Master of Ceremony Penempatan Master of Ceremony adalah disesuaikan dengan eventnya Ada orang yang bilangnya host, ada yang bilang presenter, ada yang bilang narasumber Tapi dari keseluruhan Istilah-istilah itu, itu adalah yang dinamakan Atau yang biasa kita kenal di Public Speaking World Oke Jadi simpel Sampai hari ini gue belum bentuk mic Jadi sampai hari ini Artinya gue masih melakukan yang namanya kegiatan berbicara di depan public Banyak event yang sudah dipercayain Ke gue untuk boleh gue bawangin Terima kasih untuk orang-orang yang sudah percaya sama gue Entah itu event organizer Entah itu business owner Product owner atau apa Mulai dari scoop yang paling formal Dalam hal ini tidak ada yang lebih formal daripada wedding Sampai yang paling hancur Sampai ke anak-anak sudah pernah dipercayain Ke gue untuk boleh gue bawang Nyaman gak ya? Pakai gue disini? Gue elu-gua elu Atau mau pakai saya kamu Atau anda bebas-bebas aja Cukup, cukup nyaman ya Cukup nyaman ya Oke Disini artinya tidak ada Sesuatu yang bagaimana begitu ya Tadi di awal sudah gue katakan Bahwa public speaking adalah Kalau lo mau ngomong ya ngomong aja Sama seperti kaos gue ini Sombong Jadi kalau lo mau ngomong ngomong aja Kalau lo gak mau ngomong yaudah gak usah ngomong Segampang itu Tapi ketika lo sudah mulai masuk Ke dunia bisnis Ketika lo sudah mulai menerima uang Sebagai kompensasi Dari acara yang lo bawakan Disitu lo gak bisa main-main lagi Disitu lo gak bisa yang namanya Ngancurin acara orang Oke simple Acara orang hancur Karena gue Karena lo Gak jadi masalah Besok gak ada repeat order Tapi ingat Sekarang teknologinya adalah Boleh dikatakan Jaman teknologi Ya Tam teknologi Kalau gue bilang Teknologi jempol Ketika lo melakukan sesuatu kesalahan Dalam hitungan detik Itu akan udah menyebar ke dunia Dan saat itu juga Gue mau katakan Karir gue Karir lo bakalan hancur Kalau lo ngejudge saya begitu Bahwa yes Ini fakta Kenapa gue yang seperti itu Karena gue selalu berbicara Speak by data Ketika ada data Gue akan katakan Ketika gue tidak ada data Gue mau katakan itu Gue akan pikirkan ulang Itu akan jadi bumerang gak Untuk gue Apakah itu nanti Akan merusak tatanan Yang sudah baik Oke Ketika tatanan yang sudah baik Gara-gara omongan gue Menjadi tidak baik Wah lo bodoh Gue-gue bodoh Rumit ya Public speaking Dan Kali ini Kita boleh bersama-sama Belajar public speaking Boleh dikatakan secara global Gue akan bocorin ke lo Apa aja sih yang mesti dipahamin Untuk lo bisa berbicara Di depan publik Terserah konotasi ke depannya Ya Di sini ada adik-adik juga Di sini Thank you banget ya Semoga bisa ngerti Bahasa Om di sini Oke Nanti Kita akan sama-sama belajar Yang paling pertama Yang paling basic Untuk seseorang Bisa membawakan sebuah acara Berani menurut gue di sini Adalah Lu mesti kuasain product knowledge Like and dislike Suka nggak suka Yang namanya product knowledge Di situ lu mesti Katam Di situ lu mesti aware Di situ lu mesti care Juga di situ peduli Ada tahu Ada peduli Ada macam-macam Semua Pokok semua yang positif Ada di product knowledge itu Kenapa Karena ketika Product knowledge itu disampaikan Di situ ada harapan Dari pemilik bisnis Ya Dari pemilik produk Let's say Kita mau katakan di sini Di sini ada sebuah brand Ya Di sini ada sebuah brand Di sini kita katakan Ikan kaleng Let's Product knowledge-nya apa sih Ikan kaleng ini Ditangkep dari ikan Ikan asli Dan langsung dibekukan Dimasukkan ke dalam kaleng Tanpa bahan pengawet Blah-blah-blah-blah-blah-blah Itu product knowledge Bisa ngarang-ngarang? Bisa Bisa mengadang-adang? Bisa Apakah itu bermanfaat? Kita gak peduli Yang jadi masalah adalah Apakah lu dipakai lagi Apa enggak Sama company itu Lu udah nipu Nanti ketika kita berbicara Kita nipu Tanda kutip Yang diserang adalah Product ini Bukan guanya Tapi gue mau kasih tahu Lu satu hal Bahwa ketika kita dipercaya Untuk boleh membawakan Sebuah acara Artinya Lu dan gue Adalah orang yang punya acara Event organizer Di belakang Udah kelar urusan Business owner Yang punya produk Itu ada di belakang Urusannya Kenapa? Karena saat itu Kita sendiri yang tampil Itu yang paling pertama Adalah product knowledge Yang kedua disini Yang perlu dipahami Adalah busana Busana Yang penting berbusana Yang penting pakai baju Pakai tlana Kalau untuk perempuannya Mungkin pakai rok Atau mungkin pakai Atasannya pakai blus Atau apa Sudah benar Tapi please Be smart Ketika kita bawain Talkshow Talkshownya tentang apa? Tentang kecantikan Bukan artinya Gue sebagai seorang Lelaki harus berdandan Tidak Disesuaikan Mungkin kita bisa pakai blazer Supaya terlihat Sedikit lebih urban Ya Mungkin kita Kita bisa kombinasikan Pakai sneakers Kita pakai jeans Pakai kaos Sama pakai blazer Kira-kira acara seperti itu Ketika acara otomotif Kita sesuaikan Kita pakai apa yang enak ya Supaya gue juga nyaman ya Cukup pakai kaos aja Sampai tlana panik Atau pakai sneakers lagi Boleh Untuk acara wedding Nah ketika berbicara wedding Disini sudah absolut Kalau tidak tradisional Ya internasional busananya Berbicara internasional busana Artinya Berbicara setelan jazz Untuk pria Atau setelan blazer Untuk wanita Ketika berbicara busana Tradisional Atau busana etnik Artinya disini Berbicara Busana untuk pria Dari berbagai macam Daerah yang ada di Indonesia Atau untuk wanitanya Mungkin bisa kebayaan Atau bagaimana Itu kira-kira hal-hal Yang seperti itu Dan yang ketiga Adalah disini Yang paling penting Menurut gue Salah satu yang paling penting Dari yang akan gue sampaikan Disini adalah Alat tulis Yang namanya alat tulis Alat tulis dan Tatatan Menjadi lucu Menjadi konyol Ketika seorang Pembawa acara Maaf dong pinjem pen Kok lu ngomong gitu bang Gue sering nemu Emang lu bawa pen bang Lah ini gue punya pen Ya emang lu siapin aja bang Lu mau Kita mau ngobrol disini Mau belajar Public speaking Lu siapin Kapanpun Dimanapun Ketika lu ketemu gue Tanya Bang Syed pinjem pen dong Gue akan kasih lu Artinya apa Anytime anywhere Gue selalu bawa yang namanya alat tulis ini Kenapa Karena mungkin ke gue Gue gak tau ke orang lain Kalau berbicara gue Sebagai seorang public speaker Yang namanya profesi gue ini Itu sudah mendara daging Sampai hari ini Untuk gue Ini keliatannya sepele Tapi disini Orang akan melihat Gue mau bawa acara Eh sorry dong pinjem pennya Mungkin orang itu Sungkan sama lu Oke yang pertama Tapi di hatinya ngebatit Lu pembawa acara Gak punya alat tulis Lucu lu ya Itu udah minus lu Walaupun kita gak tau Simple ya Sepele ya Masalah 2000-3000 rupiah Tapi disini menurut gue Ini adalah Pelor gue yang kedua Setelah mikrofon Menurut gue Lu mau bawa Mau enggak Lu mau minjem urusan lu Disini bukan Hak gue Bukan kapasitas gue Untuk ngatur lu Tidak Sama sekali Yang selanjutnya Ini yang paling penting Dari 4 Ini sudah 3 ya Adalah eye to eye contact Disini Ya Berbicara eye to eye contact Emang cuman 4 ini doang Bang berbicara public speaking Enggak Kalau dari sharing-sharing gue Itu sudah lebih dari 100 Gue bahas per title Gue bahas per judul Jadi macem-macemnya komplit Dan gak mungkin juga Dalam 1 jam ke depan ini Dalam 1 jam ke depan ini Gue cuman Gue mau ngebahas semuanya Untuk lu Yang ada Gue akan ngomong sia-sia Dan itu gak nyantel Dan lu pun pulang Juga akan aktif Ya Apa sih yang tadi Dipelajari Apa sih yang tadi Di sharing Sekali lagi Bahwa ini bukan teaching Gue bukan guru Tapi disini adalah sharing Disini kita sama-sama belajar Artinya ketika berbicara belajar Dimana sampai hari ini Gue masih melakukan yang namanya belajar Karena gue ada satu prinsip Di dalam profesi gue ini adalah Learning is never ending Jadi gue akan belajar Gue akan belajar Gue akan belajar Ketika gue mendapat sesuatu yang baru Dari yang lebih muda Kenapa enggak? Ketika gue mendapat something new Dari orang lain Kenapa lebih Kenapa enggak juga? Ketika itu positif Gue akan coba aplikasikan Ketika itu tidak positif Gue akan abaikan Asimilasi it Jadi enggak ada yang perlu Bikin jadi headache Iya kan? Cenut-cenut kepala Bagaimana Aduh ini bagaimana Gue mesti aplikasikan Tapi padahal enggak cocok di gue Tinggalin Take it or leave it Gampang banget kok Berbicara eye to eye contact Oke disini Kita praktek dulu sedikit ya Boleh saling lihat-lihatan teman-teman Ada yang merasa kesulitan enggak Untuk saling bertetap Mata Eye to eye contact Ada yang kesulitan enggak Aku kesulitan enggak Enggak kesulitan Aman ya berarti ya Mantap Eye to eye contact Konon kata orang Eye to eye contact Mata Mata itu adalah pelita hati Dimana dari mata Kita akan tahu Kita sedang senang Kita sedang marah Kita sedang sedih Kita sedang berpikir Kita sedang bla 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 Etc Lu setuju bang Konsep itu Setuju Suka tidak suka Ketika kita sedang berbicara Di depan publik Publik akan merasa dihargai Publik akan merasa senang Publik akan merasa dimanusiakan Publik akan merasa diorangkan Ketika kita berbicara Natak dia Gue gak kenal dia bang Orangnya sangar Dan gue ngering sama dia Oke Mungkin untuk pemula itu menjadi masalah Di awal-awal karir gue Puluhan tahun yang lalu Itu pun menjadi masalah gue Gue gak berani Natak sembarang orang Ketika orang itu serem Gue akan nunduk Gue akan alihkan mata gue Ke yang lain Ke yang menurut gue Gue bisa intimidasi Dengan pandangan gue Orang itu akan nunduk Bukan yang seperti itu Untuk yang belum berani Bukan tidak berani ya Belum berani menatak mata seseorang Secara dalam Eye to eye contact Seperti ini Seperti ini Ada satu cara Mungkin lu pun juga udah tau Ya Mungkin juga udah tau ya Om kasih tau lagi ya Sekarang ya Lihatnya di sebelah sini Ini ada garis maya Antara Alis Di tengah-tengah Sama tarikan lurus hidup Secara Vertical Lihatnya disini Ya Lihatnya disini Oke Tatap matanya Secara realnya Secara realnya Tatap matanya Tapi kalau emang Lu belum berani Lihat sebelah sini Dan orang itu akan merasa Bahwa dia dihargai Gua akan coba praktekin ke Merajut Lu ya Ini gua liat lu secara disini Sebenernya kapasitas gua Gua udah gak bisa lagi Gua ngeliat disini Gua pasti ngeliatnya Dalam ke mata Tapi gua akan contohin Ini gua akan liat-liatan sama dia Lihatnya disini Apa kabar Baik-baik ya semuanya Oke datang sama siapa Oke bla 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 Oh thank you banget Thank you banget Yes Keren Satu poin Orang itu merasa dihargai Gua pun juga dimenangkan Diuntungkan Dengan hal ini Kenapa Karena orang-orang Lihat Wih Ini penggawa acaranya Eye to eye contact Padahal kita nyolongnya Ngeliatnya disini Tapi seiring waktu berjalan Gua mau kasih tau lu Terutama dalam jarak yang dekat Itu Suka tidak suka Lu harus menatap dalam Disini Ada yang namanya pandangan horny Ada yang namanya pandangan aku Ada yang namanya pandangan intimidasi Ada lagi yang namanya pandangan Kita bercakap-cakap as a friend Ada lagi pandangan dari Saling tatapan antara couple Antara suami istri Ada lagi tatapan yang namanya Anak ke ayah Ayah ke anak Ayah ke bunda Ayah ke bapak Kira-kira seperti itu Ada lagi istilahnya Tatapan dari seorang penggawa acara Kepada audience Syukur-syukur Kayak begini kita tidak ada stage Masih aman Kalau big Big stage Bagaimana Kalau panggungnya rinci 10 meter kesana-kesana Mau gak mau lu mingle Mau gak mau lu jalan Mau gak mau lu mesti open Mau gak mau lu mesti sapu semua Audience Supaya merasa tidak Diskriminasi Dia ngeliatin ke kanan terus Lu bentar lagi mesti jalan Lu mesti ngadep ke tengah lagi Bentar lagi lu mesti jalan Lu ngadep lagi ke kiri Ah ngomong gampang bang Ya silahkan aja Kalau ngomong gampang Ah jadi MC gampang bang Ya silahkan aja Simple kok Kan bisa ngomong bang Ya monggo Tau temen-temen juga disini Kan juga sudah tau Ada 4 materi basic Sebelum kita mulik lagi Ke yang lebih dalam Disini ada pahamin Product knowledge Disini ada yang namanya Busana Disini ada yang namanya A2I contact Disini ada yang namanya Pau ala turis Cukup nyium Mau indomie kan jelas Gitu ya Kalau kena open Gak akan bisa Oke Yuk simple Gue udah mau perkenalkan diri Gue sudah kasih tau juga Public speaking itu apa Gue juga sudah kasih tau Kisi-kisi Apa aja sih Ketika seseorang ingin berbicara Yang mesti diketahui Sama satu lagi nih yang paling penting Cara pegang mic Seorang membicara publik Seorang membawa cara Yang bener tuh megang mic ya Seperti ini Dari tadi gue pegang Seperti ini Mau disini Boleh Gak masalah Mau agak turunan Disini boleh Kadang menjadi beberapa style Dari gue Gue kadang suka begini juga Gue pegang begini juga Gak jadi masalah juga Tapi kadang Ketika wireless disini Ada sinyal Suka kadang-kadang Jadi terganggu Atau bagaimana Mau pegang begini pun Ada beberapa orang lagi Seorang pria Yang pegang Dengan ini naik Bukan artinya dia banci Mungkin ini stylenya dia Tidak menjadi masalah juga Tetapi di masyarakat kita bilang Bahwa ketika Kini naik Itu seorang banci Bebas aja Abaikan itu Jangan itu menjadi sebuah Momok Bahwa aduh Gue kok begini terus ya Apakah gue baci Faktanya lu punya anak Lu punya bini Kalau lu kria Kenapa lu mesti pusing sih Dan faktanya juga Ya lu bukan banci Di dalam pergaulan Masyarakat bisa menilai Bahwa lu bukan seorang banci Bukan seorang bencong Masalah pingking naik Ini gue sering nemu Begini Bang Said suka begini Kadang-kadang gue suka juga Tapi bukan menjadi style gue Seperti ini Dan ini pun akan berlangsung Hanya dalam beberapa detik Kalau di gue Tetap begini Gue akan begini lagi Jadi mungkin lebih ke bergerak lagi Semacam Pelemasan ya Kalau lebih ke gue ya Ada lagi orang yang bilang Supaya gaya nih ya Pegang begini Pegang pasti kepalanya ini Ini disini sumber suara Ini sensitif Ya Dipegang bagian sininya Itu konyol Gaya Mungkin lo dapet gaya Tapi kalau penonton lo Atau audiens lo Disitu ada sound engineer Ya Atau ada orang yang ngerti Sampai jumpa di video même Sampai jumpa di video Action Sampai jumpa di video près Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.